Ya, pemirsa BMKG Jambi merilis kondisi cuaca pada dasarian ke-2 bulan Juni ini. Dari rilis yang disampaikan, wilayah Moro Jambi masih berpotensi hujan meski berada pada musim kemarau. Meski wilayah Kabupaten Moro Jambi berada pada musim kemarau, namun potensi terjadinya hujan masih akan terjadi hingga pada dasarian ke-2 di bulan Juni tahun ini. Hujan yang terjadi dipengaruhi dinamika atmosfer di Indonesia. Pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi, hujan akan terjadi pada pagi, siang, hingga pada dini hari. Meski berpotensi hujan, namun untuk intensitas hujan terjadi penurunan dibandingkan satu dasarian sebelumnya, yakni 50 mm per satu dasarian dengan durasi hujan 1-2 jam. Peringatan dini ini akan menjadi perhatian masyarakat, mengingat beberapa pekan terakhir wilayah di Kabupaten Moro Jambi, ada yang dilanda pencana pancer dadakan, seperti di Sungai Kelam, Mestong, dan Sungai Bahar. Namun, lebih hujan semakin ke barat itu semakin kecil, jadi semakin besar, mohon maaf, semakin besar. Jadi, kalau semakin ke timur nanti hujannya akan semakin kecil, jadi kecamatan-kecamatan yang di timur nanti akan lebih rendah hujannya di kecamatan yang di sebelah barat, kira-kira seperti itu. Sebenarnya penyebab terjadi, walaupun di musim kemarau, sebenarnya kita masih ada hujan, jadi kita tidak seperti musim kemarau di Jawa yang hujannya turun sekali, jadi di musim kemarau kita masih ada hujan. Meski masih berpotensi akan terjadinya hujan, namun masyarakat diminta agar tidak melakukan pembakaran lahan. Musim kemarau pada tahun ini yang melanda Kabupaten Moro Jambi diprediksi akan berlangsung hingga bulan Oktober 2023 mendatang. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.